Kita akan sedikit ngomongin tentang mesin 3 silinder cross plane Mesin yang wujud mekanismenya kurang lebih Seperti ini Sesuai dengan namanya 3 silinder Yang artinya mesin ini memiliki 3 buah piston 3 buah stang piston Dan 3 set bandul kruk as Kenapa mesin ini disebut dengan cross plane? Itu karena jarak antara pin kruk as Antara satu dengan yang lain Itu membentuk sudut yang saling berpotongan Atau crossing Atau bersilangan Itulah kenapa disebut dengan cross plane Dan mesin 3 silinder ini Itu sudut cross plane nya Itu 120 derajat antara pin Ini sebatas pendapat pribadi saya aja Dan namanya pendapat pribadi Sifatnya pasti subjektif Alasan kenapa mesin itu dibikin cross plane Itu karena untuk mengurangi getaran Itu yang pertama Yang kedua itu untuk memaksimalkan torsi Sehingga disini bisa disimpulkan Kalau mesin cross plane setidaknya memiliki 2 keunggulan Yang pertama minim getaran Sehingga pengendaranya merasa lebih nyaman Di atas sepeda motor Yang kedua itu torsi nya lebih efektif Akselerasi nya lebih spontan Lebih jengat Tapi torsi nya lebih bisa terkendali Mesin yang menerapkan teknologi cross plane Itu getarannya sangat-sangat halus Kenapa bisa begitu? Itu karena balancernya sangat panjang Seperti yang ditunjukkan di gambar ini Balancernya letaknya ada di dekat Di dekat kruk as Agak ke depan sedikit Kalau di gambar ini dia digerakkan dengan roda gigi warna kuning Balancer yang terdapat di mesin-mesin cross plane Itu ukurannya lebih masif Ketimbang balancer yang terdapat Di mesin-mesin biasa Atau mesin-mesin flat plane Hal ini dikarenakan Mesin dengan teknologi cross plane Itu momen kuntirnya Atau kuntiran torsi nya Itu lebih instan ketimbang mesin-mesin flat plane Nah torsi yang lebih instan dan juga lebih ngejambat ini Memungkinkan mesin-mesin cross plane itu Pakai balancer yang lebih masif ukurannya Sehingga Ada plus-minus nya sebenarnya Plus nya getarannya bisa jauh lebih tereduksi Ketimbang mesin flat plane Yang kedua ini minusnya malah Balancer yang ada di mesin cross plane Karena ukurannya masif Tentu berat Lebih berat ketimbang balancer yang ada Di mesin-mesin flat plane Yang mana biasanya ukurannya lebih kecil Balancer yang lebih berat Tentu itu bikin putaran mesin Itu lebih Agak lebih terbebani Tapi karena yang kita bicarakan adalah mesin cross plane Yang mana Kayuhannya itu lebih jambat Ketimbang mesin flat plane Maka Itu gak terlalu jadi masalah Cross plane crank shaft itu sendiri Adalah teknologi dari Yamaha Teknologi ini diterapkan di bagian crank shaft Atau kruas Dan contoh sepeda motor Tiga silinder dari Yamaha yang menggunakan teknologi ini adalah Yamaha MT-09 Oke kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan Tentang mesin tiga silinder cross plane Dengan sudut 120 derajat Kurang lebihnya mohon maaf Jika ada kata-kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan Saya mohon maaf sebesar-besarnya Dan jika ada feedback silahkan di share di kolom komentar Supaya saya juga bisa ikut belajar Oke sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Selamat menikmati